Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Update. Saudara gempa 6,1 Magnitudo yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat juga menimbulkan kepanikan hingga ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Warga berhamburan keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Tidak hanya di Kabupaten Pasaman Barat, gempa Magnitudo 6,1 yang terjadi Jumat pagi juga menyebabkan kepanikan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang terlihat di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Karena gempa, seluruh pasien perawat dan juga dokter berhamburan keluar bangunan rumah sakit. Meski begitu, pihak rumah sakit memastikan tidak ada korban akibat gempa. M. Jamil sudah melakukan antisipasi dengan mitigasi risiko. Jadi salah satunya bagaimana nanti setiap orang yang dirawat, baik rawat inap, kemudian rawat jalan, kita sudah melakukan mitigasi untuk sampai evakuasi. Alhamdulillah kami pada saat ini, kami lihat semuanya dalam keadaan aman. BPBD Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat memastikan terjadi sejumlah kerusakan yang diagipatkan gempa. Kerusakan paling parah terjadi di daerah Kajai, Kecamatan Talamau, serta daerah Balerong, Kecamatan Pasaman. Saat ini tim BPBD masih mempersiapkan beberapa titik evakuasi sebagai alternatif pengungsian bagi warga terdampak, terutama yang bermukim di bibir pantai. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!